selamat menikmati install untuk Excel kita nah kalau Excel saya menunya ada semacam ini punya teman-teman apakah sama persis ya well mungkin sama namun ketika saya sudah klik di bagian menu data kali ini kira-kira sama persis atau tidak oke mungkin ada yang menemukan tempat saya disini solver ini tidak ada ya hari ini saya ingin menjelaskan ya ada satu menu add-in tambahan yang bisa kita install ke solver jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menginstall dulu solver itu ketika saya memasang solver itu saat itu sih internet saya nyambung ya apakah bisa ketika internet tidak dinyalakan nah itu saya pun juga kurang paham ya silahkan teman-teman coba ikuti tutorial ini dari awal sampai akhir dan juga dicoba dulu ketika tidak sambung internet misalnya Excelnya tidak sambung internet bagaimana atau ada yang juga memang sudah otomatis laptopnya memang tersambung internet well yuk kita kerjakan sama-sama ya untuk memulai mari saya tunjukkan bagaimana cara menambahkan solver ini ke Excel kita kita bawa kursor ke menu file kemudian pilih di bagian option nah option ini sendiri tampilannya mungkin berbeda-beda ya dari satu komputer dengan yang lain namun silahkan dicari saja setelah option tadi pilih menuan add-ins ya add-ins macam ini kemudian pilih solver add-ins ya di klik saja kemudian kemudian kita pergi ke bagian manage ini ya pilih Excel add-ins kemudian go ya kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut ya saya rasa milik Anda di komputer Anda tidak tercentang ya posisinya akan seperti ini ya nah sekarang yang kita perlu masukkan adalah bagian solver itu dicentang begitu saja kemudian kita tekan ok nah maka akan processing ya jadi di komputer Anda akan processing seberapa saat kemudian setelah selesai finish mungkin bisa di restart lagi ya Excelnya ditutup dibuka kembali dan nanti ketika dibuka di bagian menu data sudah memiliki menu solver sebagai berikut kalau kita klik akan muncul tampilan seperti ini bagaimana bisa ya dicoba dulu kemudian ketika ada masalah misalnya ya kalau ada masalah coba dilihat ya menu atau petunjuk errornya itu karena apa ada informasi kan tentu yang akan diberikan oleh Excel silahkan diikuti kemudian jika masih tidak bisa coba cari tahu dulu ya teman-teman ya banyak sekali kok tutorial yang mengajarkan bagaimana menambahkan Excel solver ini ke Microsoft Excel kita ya itu tadi sekilas untuk penambahannya menambahkan solver ke data sekarang saya mau tunjukkan ke teman-teman ya ada satu contoh bagaimana sih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini nah teman-teman mungkin pernah ops nah pernah tahu ya soal seperti ini ya di SMA tentu kita semua mengerjakan soal sebagai berikut batasan batasan ya ketika X1 ya berapa X1 ditambah berapa X2 kurang dari sama dengan angka kemudian ada batasan berikutnya kemudian dari X1 X2 itu ketika kita gambar ya limit A mau seperti ini ya 60 80 kemudian limit B disini 50 100 kemudian kita mau mencari titik temunya untuk keseimbangan kalau ceritanya ya mengapa bisa seperti ini saya rasa teman-teman juga sudah pernah ya di SMA ya ini soalnya seperti ini ceritanya ada suatu perusahaan yang menghasilkan dua produk yaitu export dan juga blueberry export pemutar musik dan juga ponsel proses produksi mirip memerlukan waktu untuk pengerjaan elektronik dan juga waktu untuk pengerjaan perakitan produk yang pertama ya export X1 membutuhkan waktu selama 4 jam untuk pengerjaan elektroniknya dan 2 jam untuk merakit sedangkan ponsel blueberry memerlukan waktu 3 jam untuk pengerjaan dan 1 jam untuk merakit di periode produksi saat ini hanya tersedia waktu 240 jam waktu pengerjaan elektronik dan 100 jam untuk waktu perakitan diketahui setiap export itu ketika dijual akan menghasilkan keuntungan 7 dolar dan setiap blueberry yang diproduksi menghasilkan keuntungan 5 dolar nah sekarang permasalahan yang kita hadapi adalah menentukan kombinasi terbaik mau produksi export berapa dan blueberry berapa supaya keuntungannya maksimal namun harus memenuhi batasan batasan jadi informasinya seperti ini data masalahnya ini kok saya jadi seperti guru matematika oke teman-teman sambil recall lagi saya nanti mau menjelaskan ke Excel supaya teman-teman paham Excel nampaknya harus memahami ini dulu jadi tabelnya untuk pengerjaan elektronik dan pengerjaan perakitan 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 240 itu batasan pertama sekarang batasan yang kedua adalah 2X1 plus 1X2 kurang dari sama dengan 100 kita ingin memaksimalkan 7X1 ditambah 5X2 perlu diketahui X1 adalah jumlah export yang diproduksi X2 jumlah blueberry kemudian ini batasannya dan sekarang teman-teman sudah paham ya kalau digambar nanti seperti ini kemudian nanti kalau diambil titik temunya yang paling optimal itu ada titik tengah ini ya itu kalau kita gambar kalau menggambar ini sudah nyari penggarisnya sudah setengah mati gitu ya nah sekarang saya menawarkan bantung teman-teman yaitu kita menggunakan Excel disini jadi saya ingin oh iya teman-teman ini tadi yang saya lakukan ya saya mau pergantian slide tadi saya akan ini menunjukkan Excel saya mau ganti ke PDF saya itu menekan tombol alt tidak saya lepas kemudian tombol tap nah ini altnya masih tidak saya lepas ya kemudian saya tap lagi tap lagi bisa ke window-window yang sedang terbuka seperti itu nanti kita akan seperti ini teman-teman kita akan buat seperti ini namun akan lebih baik jika akan lebih baik jika saya tunjukkan ya satu persatu dari langkah awalnya oke saya buat disini kemudian saya ingin coba sih saya mau bagi saya mau memasukkan informasi ke Excel dari informasi yang di PDF saya masukkan Excel pertama kita tahu ini urutannya bebas ya teman-teman ya sorry oke jadi saya ingin memindahkan informasi dari sini ke bawah oke tadi diketahui bahwa X1 adalah export kenapa batuk-batuk oke saya tulis dulu disini export kemudian di bagian sebelahnya blueberry export itu adalah X1 dan blueberry adalah X2 saya saya meletakkan di tengah nah tujuan kita tujuan kita mau memaksimalkan ya memaksimalkan keuntungan yes nah kalau saya kolom saya hanya segini teman-teman terus kemudian kalau saya ngetik itu panjang kemudian teman-teman ingin membuat tulisan keuntungan ini ada di bawah apakah di enter kalau di enter tidak bisa ya teman-teman ya apakah keuntungan ditaruh di sel A4 ya terserah juga sih teman-teman ya tapi kita punya satu menu ini wrap text ini yang bisa kita gunakan ya tujuan memaksimalkan keuntungan seperti ini kemudian Anda ingin tidak terlalu lebar ya kita bisa klik-klik di sini ya gitu oke lagi saya memasukkan informasinya memaksimalkan keuntungan 7X1 berarti tulis saja 7 di sini karena dia di kolom X1 dan juga berikutnya adalah 5X2 5X2 ya ini sudah informasinya kita masukkan sekarang kita masukkan batasannya ya dengan batasan 1 batasan A tetap X1 X2 nah di sini ya dengan batasan X1 batasan pertama kita fokus ke bagian ini ya untuk waktu pengerjaan elektronik saja yaitu 4X1 ditambah dengan 3X2 kemudian harus kurang dari sama dengan ya kemudian angkanya 240 kemudian berikutnya batasan 2 batasan 2 saya tarik aja gini oke 2X1 2X1 ditambah 1X2 kurang dari sama dengan 100 mengapa kurang dari sama dengan ya karena waktu yang tersedia hanya 240 berarti hasilnya nanti apa ya tidak boleh lebih dari 240 gitu kan ya seperti ini nah ini batasannya kemudian ada lagi tulisannya X1 dan X2 harus lebih dari 0 ya ya itu artinya integer bukan teman-teman ya bilangan integer artinya bulat ya mulai dari 0 1 dan seterusnya tidak boleh negatif oke begitu dan saya ingin meletakkan satu kolom ya setelah mengisi ini saya ingin membuat satu saya mau meng-highlight suatu tempat nih ulang jadi disini saya ingin berikan warna aja ya ini nanti untuk program untuk rumus ya kemudian hmm solusi ya solusi atau jumlah yang akan diproduksi nah begini itu nanti solusi kita akan letakkan di bagian sini saya beri warna kuning kemudian berikutnya keuntungan maksimal ya keuntungan saya ingin merger tadi ya jadi disini saya yang bagian keuntungan saya merger oke logikanya begini teman-teman solusi ini harusnya oke pertama setelah informasinya sudah kita ketikan teman-teman hmm yang harus dilakukan pertama kita mulai dari tahap satu ya yang bagian mulai dari atas dulu bagian batasan satu jadi ceritanya teman-teman ya nanti disini kita berikan rumus kemudian kedua disini ya nanti ini adalah tempat di tempat dimana Excel membantu memberikan jawaban ini adalah ini gimana ya saya ngasih tandanya ya oke nah Excel akan memberi jawaban disini bagian sini nanti Excel akan memberikan jawaban untuk kita ya kemudian disini ada yang saya merge ini untuk hasil kita berikan rumus juga di bagian sini berikan rumus ini juga rumus oke jadi yang pertama saya ingin membuat suatu rumus memasukkan rumus disini sama dengan ya dari batasan satu dulu ya ya 4 X1 kalikan dengan entah hasil nanti disini yang diberikan Excel berapa saya menyorot kolom kosong saja nah ini kalau matematika itu kan ini dikerjakan dulu gitu ya saya mau kasih lambang gitu sih gak dipakai kurung-kurung juga gak apa-apa sih teman-teman hanya saja saya ingin menjelaskan ke anda siapa berteman dengan siapa gitu ya kemudian sekarang lanjut ke X2 klik X2 kali dengan solusi entah Excel nanti berikan angka berapa saya ikuti nah begini selesai nah itu hasilnya 0 ya karena disini masih belum ada angkanya demikian juga untuk batasan 2 kita lakukan fungsi yang sama untuk batasan 2 kemudian dikalikan dengan entah nanti hasil solusi berapa kemudian untuk X2 kalikan ini ya seperti itu ya untuk bagian yang atas selesai sekarang untuk di bagian sini ya karena ini Excel yang akan memberikan jawaban kita lewati dulu dan sekarang kita ke sel berikutnya B12 ya ini panjang karena saya merger ya teman-teman jadi 2 sel saya merger jadi 1 nah 1 sel ini sel B12 ingin saya berikan rumus yaitu seperti ini sama dengan ya entah hasilnya Excel nanti berapa gitu ya kita akan masukkan sekarang begini dari formula atau tujuan kita goals kita memaksimalkan keuntungan ini untuk export kalikan dengan solusi solusinya Excel berapa kemudian ditambah ini dikalikan dengan solusi Excel mirip seperti tadi ya hanya saja sekarang menggunakan yang di atas nah ini kalau gini sebenarnya kurungnya nggak penting ya teman-teman ya karena Excel sudah tahu kalau ada perkalian pasti dia akan dahulukan tambah itu di nanti di akhir gitu nah sampai di sini rumusnya sudah masuk terbukti dengan di bagian yang merah ini sudah ada tulisan angka 0 kemudian di bagian hijau juga nah sekarang kita berikan ke Excel ini nanti kita mau mohon bantuan Excel untuk mengisi di sini mana sih solusi yang paling tepat cepat tepat dan cepat gitu oke sekarang kita arahkan sekarang kita kita bisa fokus ke Excel aja teman-teman ya sekarang kita bisa arahkan kursor di bagian keuntungan maksimal bisa diikuti kemudian kita pergi ke menu solver tadi ke data kemudian klik solver yes tampilan seperti ini kemudian tulisan set objektif tujuan kita mau diletakkan di mana tujuan kita akan memaksimalkan keuntungan ya tadi kan kita sudah pilih di sini pastikan ini lokasinya sama persis dengan yang kita keuntungan maksimal tadi ya B12 kemudian apa yang mau kita lakukan memaksimalkan sesuatu maksimal kemudian ada menu berikutnya pilihan berikutnya by changing variable sales yang Excel bertanya sel-sel mana yang mau diubah oleh Excel kita tinggal klik saja ini ya kemudian kita pilih ini kan lokasinya Excel nanti memberikan jawaban di drag saja mulai dari B11 sampai C11 kemudian bisa di enter kembali lagi ke menu ini nah sekarang kita ingin melanjutkan subject to the constraints apa apa batasan batasannya sekarang kita masukkan batasannya dengan cara klik add cell reference tinggal dipilih saja batasan pertama kita fokus ke batasan pertama di rumus yang kita ketikan pertama kali tadi di klik kemudian karena ikuti lambang kurang dari sama dengan constraint sekarang kita pilih disini kita pilih 240 atau diketikan juga boleh ya diketikan 240 gitu juga bisa sekarang sudah selesai kita mau masukkan batasan kedua tambah lagi ya kemudian cell reference sekarang yang batasan kedua rumus yang kita ketik tadi lambang ikuti petunjuk disini sama persis constraint nya sekarang adalah 100 tinggal diklik begitu kemudian kita tambahkan lagi tadi kan ada informasinya bahwa bilangannya hasil nanti tidak boleh negatif harus mulai dari 0 1 atau berikutnya atau saya bilang tadi integer berarti disini hasil nanti solusi yang diberikan Excel harus diganti integer kalau teman-teman lihat menu ada kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan integer dan seterusnya saya pilih integer kemudian saya tekan ok karena batasannya sudah hanya 2 dan juga informasi tambahannya bahwa solusi nanti tidak boleh negatif sudah seperti ini kemudian jangan lupa untuk diubah di bagian sini select a solving method simplex linear programming pemrograman linear kemudian kita pilih solve akan muncul seperti ini kemudian kita tekan ok akhirnya langsung ketemu Excel memberikan jawaban bahwa 30x1 dan 40x2 akan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan juga otomatis batasannya tadi sudah terisi begitu teman-teman bisa diikuti tidak jadi kalau kita kembali lagi ke ini ya ke Excel ee pdf dari batasan 1 sudah digambar seperti ini batasan 2 digambar seperti ini kemudian ketemu titik potongnya disini titik potongnya kalau kita tarik garis x1 disini 30 x2 40 mari kita lihat persis teman-teman itu salah satu contoh menggunakan Excel untuk mengerjakan pemrograman linear dan ini tidak hanya untuk lambang kurang dari sama dengan bisa menggunakan lebih dari sama dengan yuk sekarang kita coba ke soal nanti ini teman-teman videonya bisa diulang lagi ya kalau misalnya kesulitan sekarang kita akan pergi ke soal oh disini juga ada perlukah anda data ini kalau perlu boleh ini juga memaksimalkan keuntungan smith produsen pakaian dinia negara memproduksi piyama dan kemeja memiliki sumber daya utama yang tersedia yaitu waktu menjahit di departemen jahit dan juga waktu memotong untuk departemen potong pada periode produksi mendatang pemilik nya yaitu Barbara Smith dapat menjadwalkan waktu hingga 280 jam pekerjaan mesin jahit dan 450 jam pekerjaan mesin potong setiap kemeja yang diproduksi memerlukan waktu 1 jam untuk dijahit dan 1,5 jam untuk dipotong untuk memproduksi setiap piyama diperlukan waktu 0,75 jam untuk menjahit dan 2 jam untuk memotong nah diketahui bahwa X1 itu adalah kemeja dan X2 adalah piyama batasan pertama sekian ya 1 X1 ditambah 0,7 X2 entah bagaimana caranya harus kurang dari sama dengan 280 karena waktu jahit dari departemen jahit yang tersedia hanya sekian kemudian berikutnya batasan kedua 1,5 X1 ditambah 2 X2 kurang dari sama dengan 450 departemen keuangan menganalisis angka penjualan serta menyatakan setiap kemeja yang diproduksi akan menghasilkan keuntungan 4 dolar dan setiap piyama akan menghasilkan keuntungan 3 dolar fungsi matematikanya memaksimalkan keuntungan 4 X1 ditambah 3 X2 oke seperti itu sekarang kita coba mengerjakannya kalau tadi ekspor ini data saya disini ada kemeja piyama lagi bahwa diketahui X1 adalah kemeja dan X2 adalah piyama balik balik oke X1 X2 yang kita harapkan adalah memaksimalkan keuntungan X1 memaksimalkan keuntungan ini tadi ya 4 X1 ditambah dengan 3 X2 tuliskan saja dulu batasannya batasan untuk waktu jahit batasan untuk waktu menjahit diketahui 1 X1 ditambah 0,75 X2 kurang dari sama dengan 280 sekarang batasan untuk waktu memotong 1,5 X1 ditambah dengan 2 X2 kurang dari sama dengan 450 kemudian kita beri tanda disini yang mau kita beri rumus nanti kemudian solusi pakaian yang diproduksi oke nanti Excelnya akan membantu meletakkan disitu kemudian disini keuntungan maksimal oke informasi semacam ini dan sekarang langkah pertama lagi-lagi kita mulai dari yang atas dulu yaitu memberikan rumus sama dengan dari batasannya X1 eh batasan batasan waktu menjahit untuk kemeja dikalikan dengan entah solusi Excel nanti apa kemudian ditambah dengan batasan waktu menjahit untuk piyama atau X2 ya kalikan solusi Excel nah kita tahu bahwa batasan untuk waktu memotong juga sama ya batasan dikalikan dengan solusi nah kalau yang sama itu mana kan kita bisa kunci ya teman-teman yang sama itu kan bagian solusi ini ya sekarang berarti saya mau mengunci dua sel ini B10 itu saya kunci saya kunci kolom dan baris kemudian C10 ini juga saya kunci jadi nanti kalau dirumus teman-teman tidak perlu pakai kurung juga tidak apa-apa Excel juga tahu kalau matematikanya nanti akan seperti ini formulanya kemudian saya bisa tarik saya cek dulu benar tidak betul ternyata gitu ya jadi ada kunci diterapkan kuncinya kemudian saya perlu nge-charge laptop sebentar langkah selanjutnya adalah nge-charge laptop setelah langkah satu setengah nge-charge laptop selesai kita ke langkah kedua teman-teman kalau ini tadi yang kuning akan dibantu Excel berarti sekarang kita ke bagian yang hijau ini keuntungan maksimal rumusnya mirip dengan yang merah tadi yaitu dari formula keuntungan dikalikan dengan hasil Excel demikian juga untuk X2 B3 B3 x B10 ditambah C3 x J10 pastikan X1 X2 betul oke langkah berikutnya adalah kita ke solver kita ke solver caranya pertama ya bebas dari manapun bisa tidak harus di klik di sini juga kita akan ke data kemudian solver sekarang kalau kita tadi kursor kita tidak diarahkan ke bagian keuntungan maksimal saya rasa di bagian objektif ini kurang tepat jadi kita harus ubah dulu pastikan ya bahwa set objektif adalah yang hijau kemudian masih rumus maksimal ya berikutnya by changing variable cells kita pilih yang kuning ya karena ini nanti tempatnya Excel memberikan jawaban kemudian berikutnya kita masukkan batasannya cell reference yaitu yang merah yang pertama lambangnya jangan lupa ya harus kurang dari sama dengan sesuaikan dengan dibantuan ya kemudian constraintnya dipilih tambahkan lagi bagian yang kedua yang ini lambangnya sama constraintnya yang 450 tambahan lagi bahwa karena produksi tidak boleh koma ya harus bilangannya bulat ini kemudian oke selesai sampai batasan sudah jangan lupa disini centang juga harus tetap ya buat non-negatif kemudian bagian select a solving method harus dipilih simplex linear programming simplex LP kemudian kita klik solve berikutnya kita tekan ok ya ketemu jawaban jadi akan mengerjakan 280 pakaian dan 0 kemeja 280 kemeja dan 0 piyama apakah betul demikian ya kita lihat di excel pdf kunci jawabannya kalau nampaknya yang soal ini tidak memiliki kunci jawabannya oke begitu teman-teman itu untuk excel solver saya rasa cukup ini excel solver kemudian saya mau meminta teman-teman untuk tentu saja mengerjakan saya tunjukkan dulu soalnya saya rasa nomor 20 ini teman-teman atau yang sudah ada room ini ya yang sudah X1 X2 sebentar saya carikan dulu nomor 1 tidak bisa dikerjakan ini tau tidak nomor 1 kenapa tidak bisa dikerjakan karena batasannya bagian atas ini tidak jelas tidak ada limitation harus lebih dari kurang dari oke nomor 2 mungkin nomor 2 bagaimana batasannya sekarang 3 teman-teman oke coba kerjakan nomor 2 ini ya nomor 2 ini tolong dikerjakan jangan lupa di sini ya diketahui bahwa Y harus lebih dari 3 Y lebih dari 3 baik X dan Y harus lebih dari sama dengan 0 oke ya selamat pengerjakan jangan lupa jangan lupa nanti dimasukkan ke add modu hasilnya ya tentu teman-teman tidak perlu bingung kalau bagian solusi ini tidak ada rumusnya ya tidak ada rumus yang bisa saya lihat jadi saya tidak tahu apakah anda menulis manual atau menggunakan solver ya I don't know tapi ini saya hanya hari ini ya hanya ingin memberikan bantuan kepada teman-teman bahwa kita ada ya namanya solver ada tambahan yang bisa kita pergunakan di excel juga masih kaitannya dengan excel yuk jadi dikerjakan dulu latihan itu tadi kemudian di post ya dimasukkan ke ke add modu kita nah di add modu masukkan ditulis seperti biasa ya nomor absent dokumen excelnya ini ditulis nomor absent kemudian nama sesuai dengan absensi kemudian tanggal hari ini kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengisi link questionnaire yang saya minta ya saya meminta anda untuk mengisi questionnaire latihan saja sih karena di pertemuan berikutnya saya ingin mengajak anda untuk mengolah data data hasil questionnaire gitu biasanya kalau orang mengisi questionnaire kan mengisi nama ada tulisannya huruf besar huruf kecil itu ya bayangkan ya untuk orang orang pertama kemudian ada orang kedua dan seterusnya orang kalau mengisi nama ada yang suka pakai kapital semua kemudian ada yang kecil semua ada yang besar kecil kita kalau melaporkan sesuatu masa mau mengedit satu-satu tentu tidak ya kita akan gunakan beberapa rumus excel yang bisa membantu secara otomatis kemudian kalau mengisi questionnaire itu seringkali ada yang lupa jadi sudah mengisi belum ya eh daripada tidak mengisi sebaiknya saya mengisi lagi ternyata sebelumnya itu sudah mengisi questionnaire tersebut sehingga ada data yang double nah disini saya sudah mengisi kemudian berikutnya mengisi lagi nah ada data yang double kita akan menghilangkan data double dengan duplikates ini nah itu teman-teman sedikit informasi untuk pertemuan kita hari Rabu saya rasa cukup ya silahkan dikerjakan latihannya kemudian jika Anda ingin modul tersebut ya nanti Anda kelas 3 juga dapat sih tapi it's ok silahkan hubungi saja kalau emang Anda ingin tahu ya selamat bekerja jangan lupa tetap jaga kesehatan semuanya katanya mensana inkorpore sano daripada stress-stress baiknya olahraga karena olahraga nanti juga bisa membuat jiwa kita juga makin sehat oke sampai bertemu hari Rabu see you later selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati